assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dengan saya ririn nah teman-teman di kali ini ya saya mau masak daging kepiting ini cupitnya kepiting ya tapi sudah dikupas kayak gini nah kayak begini dan saya mau masak dengan bawang bombay timun daun ketumbar bumbunya bawang merah bawang putih jahe lada bubuk ini lada plus garam ya terus saya mau pakai bumbu jadi ya S.O. Saus S.O. Saus S.O. ini sejenis kayak bumbu lengkap ya tapi dari seafood ada rasa trasi ya ada rasa udang ada rasa apa-apa nya campuran ya ini bumbu S.O. ini dan tidak usah pakai bumbu yang lainnya cuma lada saja lada bubuk plus garam ini ya buat bumbuin ini dan kalau kurang lengkap ya ditambahin garam sendiri soalnya bumbunya S.O. ini sudah asin agak sedikit pedas dan langsung saja tumis bawang putih bawang merah sedikit lalu masukkan bawang bombaynya ditumis-tumis dulu sebentar nah setelah hilayu masukkan timunnya lalu tumis-tumis sebentar lagi tambahkan air sedikit dan tutup ya sampai matang setelah itu diangkat setelah itu diangkat dulu jadi langsung saja lanjut menumis itu ya bawang putih bawang merah terus langsung tumis ke pitingnya jadi ini daging kepiting ya tumis sampai setelah matang lalu masukkan timun dan bawang bombay tadi dan kalau sudah matang tambahkan saus S.O. jang ya dikira-kira sendiri mau pakai seberapa ya terus tambahkan daun ketumbar ya supaya masakannya harum dan tidak berbau amis lalu yang terakhir saya tambahkan tepung maizena sedikit supaya mengentalkan kuahnya ya menyerap pada masakan kita tepung maizena itu fungsinya mengentalkan kuah dan melengketkan bumbu-bumbu pada masakan kita nah sekarang sudah siap untuk disajikan selamat mencoba bagi teman-teman yang ingin mencoba ya dan yang sudah nonton terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih